Assalamualaikum, saya sedang mencoba membuat damer 5000W, ternyata pemasangan triaknya saya sedikit salah, karena itu kalian akan saya tunjukkan cara menentukan triak masih oke atau sudah rusak. Triak yang akan saya ukur atau tes tipenya BTA41 dengan spesifikasi 40A600V, bagaimana caranya? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya, bila ingin berlangganan secara gratis, klik nomor nama lonceng. Oke, sebelum mulai mengukur kita lihat dahulu struktur dari triak, ini triak BTA41 yang akan kita coba, dan ini lambangnya, biasanya tertulis A2 atau MT2, dan A1 atau MT1, dan tentunya yang satu lagi gate, Kalian perhatikan struktur dari triak yang berisi 2 buah SCR kira-kira, dan perhatikan antara gate dan A1, yang satu P ke N, dan yang satu N ke P, artinya dalam pengukuran, antara pin gate dan A1 bolak-balik harus dapat terukur, dan pin A1 dan A2 bolak-balik tidak terukur. Kalian ingat-ingat dahulu struktur triak ini, oke kita praktek, oke kita praktek, yang saya coba disini BTA41, tipe apa saja bisa, ini hanya contoh, Untuk melakukan tes bisa menggunakan meter analog atau digital, prinsipnya sama, hanya saja polaritasnya yang terbalik, Karena saya menggunakan meter digital, kalian set pengukuran ke mode ohm atau dioda, saya pilih dioda, Dan besarnya hasil pengukuran, tidak perlu kalian perhatikan, yang penting hanya terukur atau tidak terukur. Kalian pahami saja, kita sudah tahu ini tipenya BTA41, saya ukur A1 dan gate, terukur. Perhatikan, terukur, ini A1 dan gate, bolak-balik terukur. Bila tidak terukur, artinya rusak, oke terukur. Sedangkan bila gate ke A2, bolak-balik tidak boleh terukur, bila terukur artinya rusak. Begitupun A1 dan A2, bolak-balik tidak boleh terukur. Kemudian kita coba ukur A1 dengan A2, awalnya tidak terukur. A1 dan A2 akan terukur, bila gate diberi pulsa pada A2. Oke, saya coba A2 ke gate. Terukur, bila gate ke A1 tidak terukur. Saya ulang, saya taruh saja di gate. Perhatikan, A1 dan A2 akan terukur, bila gate mendapat pulsa A2. Terukur, bila di A1 tidak terukur. Lalu pengukuran A1 dan A2, saya balik polaritasnya. Oke, awalnya pasti tidak terukur. Saya coba gate ke A1, tidak terukur. Ke A2, terukur. Artinya, teriak ini 100% masih bagus dan dapat digunakan. Oke, sekian raktik sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.